Yang bengkok akan diluruskan Yang menyimpang akan ditegur Ketakjuban terhadapnya tak pernah habis Al-Quran adalah jamuan Allah Tak usang meski diulang-ulang Bacalah, iya Saat lagi, Anda akan menyimak program acara Belajar Ngaji Selamat mendengarkan Alhamdulillah, bagi sekali di Sabtu sore hari ini 22 Muharram, 444 Hijriah Atau bertempatan dengan tanggal 20 Agustus 2022 InsyaAllah di sore hari ini Saya Muhammad bin Yansyah akan kembali bernama Anda Di program rutin kita setiap Sabtu sore Kita akan kembali belajar ngaji Dengan tahsin kera'ah Kesempatan untuk kembali kita Memperbaiki atau mengecek bacaan Al-Quran kita Bersama akan dibimbing oleh guru ngaji kita Al-Ustazatikum Muhammad S.A.W. Hafizahullah Ta'ala Dan Alhamdulillah, di sore hari ini Al-Ustaz berkesempatan Bisa bersama kita lagi Untuk mengajarkan kita Bagaimana membaca ayat-ayat suci Al-Quran Dengan baik dan benar Sesuai dengan kaedah-kaedah tajudnya Kita sabar dulu Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hayakallah Ustaz, sehat Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Di sini semua Ustaz dalam keadaan sehat Walafiat Jazakallah Ustaz Atas waktunya lagi di sore hari ini Baik pendengar Bagaimana sudah dipersiapkan musafnya InsyaAllah di sore hari ini Kita akan kembali melanjutkan Bacaan Al-Quran kita Di surah Al-Baqarah Di ayat 213 Silahkan dibuka mushafnya Di halaman 33 Untuk anda yang menggunakan mushaf Cetakan Madinah Di kesempatan sore yang berbahagia ini Kita akan kembali membaca Ayat di surah Al-Baqarah Di ayat yang ke-213 Seperti bahasa kita akan awali Dengan mendengarkan Al-Ustaz membacakan surah Al-Fatihah Lalu dilanjutkan dengan Ayat pilihan kita di hari ini Yaitu di ayat 213 Dari surah Al-Baqarah Lalu kita akan mendengarkan Penjelasan singkat dari Al-Ustaz Bagaimana membaca ayat-ayat tersebut Dengan baik dan benar Sesuai dengan kaedah-kaedah terjutnya Dan seperti biasa yang anda nantikan Di sesi terakhir Kembali kami mengajak anda Yang ingin mengecek bacaan Al-Quran-nya Apakah sudah benar Bagaimana membacanya Seperti yang dicontohkan Al-Ustaz nanti Silakan nanti anda bisa menghubungi kami Di 081-141-3636 Atau di 081-144-58882 Silakan nanti anda Bisa ikut menelpon kami Untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran Anda apakah sudah benar Sudah tepat bacaannya Nanti jika memang ada kesalahan Akan diperbaiki oleh guru kita Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada Segera kata kita simak Ustaz akan membacakan surah Al-Fatihah Dan juga ayat pilihan kita di hari ini Iaitu di ayat 213 Dari surah Al-Baqarah Dari surah Al-Fatihah Al-Fatihah Ihdina assirat al-mustakim Siraat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-mastubi alayhim Walakta al-dee A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim Kanan nasu ummatan wahidah Faba'at al-lahun nabiyyin mubashirin wa munzirin Faba'at al-lahun nabiyyin mubashirin wa munzirin Wa anzal ma'ahum ulkitab bilhakk Wa anzal ma'ahum ulkitab bilhakk Liyahtumabayna nasi fiima aktalafu fiih Wa ma'akhtalaf fiih illa al-lazina Utuuhu min ba'at ma'jahat humul Al-bayinatu bazyan baynahum Fahadallahu al-lazina Wa anzal ma'amnu li mahtalafu fiih Min al-haqti bi'iznih Wa allahu yahdi Man yashau Ina siratin Mustaqim Ma'am Baiklah Baiklah Baik pendengar setia 88 KMF Nasihat sakinah dengan sunnah dimanapun anda berada Demikian tadi baru saja kita simak bersama guru kita Al-Ustaz Muhammad Sanasi Hafizahullah Ta'ala Membacakan surah Al-Fatihah Dan juga satu ayat pilihan kita di hari ini Yaitu di ayat 213 dari surah Al-Baqarah Silahkan anda yang mungkin baru Menyalahkan radionya dan Mengikuti program belajar ngaji kita di hari ini Silahkan dibuka musafnya di halaman 33 Insyaallah di surah hari ini kita Melanjutkan bacaan di surah Al-Baqarah Di ayat 213 Dan sebelum anda menghumi kami Di 0811 4458 882 0811 4458 882 Atau via WhatsApp 0811 4136 0811 4136 0811 4136 Kita akan simak terlebih dahulu Bagaimana membaca ayat-ayat tadi Sesuai dengan kaedah tajwidnya Kita simak penjelasan dari Al-Ustaz Dapat al-Ustaz Huruf yang pertama Itu huruf kaf Huruf kaf Ini huruf syiddah dan hames Keluar dari Bagian pangkal lidah Setelah dari pangkal lidah Langkat Langkat ke Langit-langit Sehingga menempel pada Langit-langit yang lunak Dan yang keras bersamaan Kaaf termasuk huruf tipis Ka Kemudian ada alif mat Ini panjang dua harakan Mat-tabi'i Kemudian nun huruf tawassut Setelahnya ada alif lam Ash-shamsiyyah Jadi disini dibaca iduqam Ya Tidak Dibaca iduqam Karena nun Termasuk huruf Ash-shamsiyyah Kemudian nun Huruf tawassut Bina syiddah Al-rakawah Panjang dua harakan Juga dengung diatasnya Juga ditahan dua harakan Kemudian disini huruf syafir Sugra su Keluar dari ujung lidah Terada di ujung gigi seri Bawah Sementara gigi seri Atas dan bawahnya Jadi desisnya disini Paling kecil Kanan Nasu Kemudian Hamzah U Syiddah dan jahat Masyidib Datasmim Jogunnah Tahan Wa harakan Mim tawassut Bina syiddah ul-rakawah Keluar dari dua bibir Bagian dalam Umm Umm Ta syiddah dan hames Ujung lidah di usul thanaya Itu dipangkal Itu dipangkal Gisri atas Kemudian Tandwin Tandwin Di awal pengucapannya Di awal pengucapannya Kemudian Ta Huruf syiddah dan hames Tandwin Dari tengah Dari tengah pengurukan Tandwin Tandwin Ba syiddah dan jahat Ba syiddah dan jahat Kemudian Ya Rokawah dan jahat Keluar dari tengah-tengah lidah Disini ada tasdid Ya Nabi yi Ya Nabi yi Ditasdidkan Ya Bertasdid Ya Huruf rokawah Mengalir suara Tanpa mengalir udara Kemudian setelahnya ada Ya yang syukun Ya Jadi panjang juga Dua harakat Nun tawasud Bina syiddah Wa rasawah Kanan nasu Ummatan Wahidatan Faba'asallahu Nabi yi Seandainya kita wakaf disini Faba'asallahu Nabi yi Ya Kemudian Mim Huruf Tawasud Ba syiddah dan jahat Syah Huruf Tafasyi Mubasyi Ya Huruf Syah Huruf yang keluar dari tengah lidah Jadi dorongannya dari tengah lidah Syi Huruf Hamas dan Rokawah Kemudian menyebarnya udara Ma'ana Tafasyi Intisharul Rih Menyebarnya udara di mulut Mubasyiri Rho yang tipis Kasrah Ya karena Rho Bila berharakat Kasrah Maka dibaca Tipis Setelahnya ada Yasukun Sebelumnya Kasrah Maka Ini mat Tabi'i juga panjang dua harakat Nun huruf Tawasud Baina syiddah Rokawah Kemudian waw Rokawah dan jahar Mim Tawasud Baina syiddah Rokawah Nun sekuntum dengan Ikhfa Dibaca Tipis Mubasyirina Wamun Zidid Ya Wamun Tipis Ikhfanya Jadi tanpa Mengangkat suara ke langit atas Dan juga Tanpa Mengangkat Punggung lidah Jadi kalau Seandainya terangkat suara Maka akan menjadi tebal Jadi tidak boleh Karena Zah Huruf tipis Wamun Zidid Oke Kemudian Huruf setelahnya Waw Huruf Rokawah dan jahar Hamzah Syiddah dan jahar Nun sekuntum dengan Zah Ikhfa Juga tipis Karena Zah Termasuk huruf Tartik Zah Huruf Safir Sopir pertengahan Ya Huruf yang berdesis Tapi dia yang pertengahan Wa an Zala Zah Lam Tawassud Bina Syedah dan Rokawah Mujan Mim Tawassud In juga huruf Tawassud H Ya Mujan Mim Tawassud Bina Syedah dan Rokawah Wa an Zala Ma'ahum Al Alif Lam Al-Qamariyyah Maka disini dibaca izhar jelas Alif Lamnya Jadi tetap Karena Lam huruf Tawassud Maka dia mengalir sebagian dari suara Wa an Zala Ma'ahum Kitab Ya Ki Kafru Syedah dan Hamas Tak Syedah dan Hamas Ki Tak Panjandu harafkan matubi'i Ba Huruf Syedah dan jahat Dan ba Huruf Syedah dan jahat Bil Alif Lam Al-Qamariyyah juga Bil Mengalir Tidak boleh memantul Jangan bil Tapi Bil Hak Hanya tipis Yang tebal Huruf Kaf Tapi disini karena kasarah Maka Tafkhimnya nisbi Bukan hakiki Tapi tetap dia pada makharatnya Tidak boleh cenderung ke kaf Ya Bilhak Ti Ditekat Karena dia syedah dan jahat Kemudian Lam Tawassud Li Ya Ya Raghawah dan jahat Liyah Ha Huruf Hamas dan Raghawah Mengalir suara dan udara Kaf Shedah dan Hamas Mim Tawassud Kini syedah dan Raghawah Kemudian Ba Huruf Syedah dan jahat Ya Sekun sebelumnya fatah Madlin Baina Ya Bilhakti Liyah Kuma Baina Baina Ya Jadi Banyak tetap jelas Tidak boleh cenderung ke Ya Kemudian Nun Tawassud Kaliflam Ash-Yamsiyyah Ya Dibaca Idugam Maka Digantilah dengan Nun yang berkasyid Ya jadi lamnya Kaliflamnya itu diidugamkan Karena dia Nun termasuk huruf Ash-Yamsiyyah Baina Nasi Sin huruf Suhfir Suhra Si Ya Beringis Karena kasrah Wa Anzala Ma'ahumul Kitab Bilhakti Ya kalau disambung Kalau berhenti Bilhakti Kalau seandainya berhenti disini Maka ditekan Ini kena Alqalah disini akbar Ya karena ada tesjid Dan kubra Tapi ada yang lebih besar dari kubra Ya Liyahkuma Bainan Nasi Kemudian Fa huruf Hamas dan Rukhawah Fi Panjang dua harakan Karena ada Yasukun sebelumnya Kasrah Mim Tawassud Fi Ma Tipis Fa huruf Hamas dan Rukhawah Ta Syidah dan Hamas Jadi Fa nya tebal Ya karena sebelumnya Fathah Fi Ma Fi Ma Fi Tala Fu Dan tidak boleh bergetar Karena fa bukan huruf takrir Fa huruf Hamas dan Rukhawah Panjang dua harakan Sebelumnya Dhammah Wa Sukun Sebelumnya Dhammah Nimat Tabi'i Fi Huruf Hamas dan Rukhawah Ya Huruf Hamas dan Rukhawah Ya Oleh Waqaf disini Maka menjadi Mad'aduk Lissukun Ya Liahkuma Bainan Nasi Fi Makhtalafu Fi Ya Ibnin Wa Rukhawah Dan Jah Wa Nim Tawasud Ibn Kha Baca Tebal Sebelumnya Fathah Wa Ma Tawasud Sida dan Hamas Nam Tawasud Fa huruf Hamas Dan Rukhawah Fi Jum'ah Ya Sukun Sebelumnya Kasrah Mat Tobi'i Baca Pajan H Dhammah disini Tidak dibaca panjang Karena Sebelumnya hurufnya Sukun Menurut riwayat Hafs Fihi illa Hamzah, Syidah dan Jahar Kemudian lam tawassud Kemudian ketemu Illalladhi Ya Disini Lam tawassud Bina syidah warakaw Disini musul disini Zaraqaw dan Jahar Panjang dua harakan Karena ada Yasukun sebelumnya Kasranun, tawassud Nun tawassud Bina syidah warakaw Na tipis Wama Salafah fihi illalladhi Na tipis Kemudian Hamzah, Syidah dan Jahar Wawusukun sebelumnya Dommah, nimad, tabi'i Panjang, syidah dan Hamas Kemudian wawusukun sebelumnya Dommah juga Panjang dua harakan Untuhu Hamas dan Rokhawah Dan mim huruf Tawassud Bina syidah warakawah Nuna syidah warakawah Nuna syidah warakawah Nuna syidah warakawah Nuna syidah warakawah Iqlap Ya, membalikkan bunyi nun ke Mim Tapi disini Cara bacanya Bibirnya rapat Tapi tidak ditekan Mim Ba syidah dan Jahar In segun sebelumnya Fathah Jadi disini Banya tidak boleh Tendur Gain Ba Tetap Ba Di Da Syidah dan Jahar Wa makhtana Fafihi Illad Lajina Utu'uhu Min Ba Dima Ya Ba Jadi jangan berkampur Dengan I Urbanya tetap Jelas Kemudian Mim Tawassud Ma Panjang dua harakan Ya ada alif Sebelumnya Fathah Ja Jim Huruf syidah Dan jahat Halif mat Ya asal Jimat tabi'i Kerana huruf Hamzah Kemudian dalam satu kalimat Maka ini menjadi Mat wajib Mutasil Dibaca panjang Maksimal Lima harakan Minimal Empat Maja Ad Ad Ta Syidah dan Hamas Ha huruf Hamas Dan rafawah Mim Tawassud Kemudian alif Al-Qamariyah Dibaca jelas Maja At Humul Bayinatu Bayina Banyak jelas Dan tersudih Di atas ya Ya Rakhawah Dan Jahar Bayina Nun Tawassud Bina syidah Rakhawah Kemudian alif Mat Dibaca panjang Dua harakan Syidah Dan Hamas Kemudian Huruf Syidah Dan jahar Baw Jadi banyak Dipisi yang tebal Huruf Huruf yang keluar Ujung Tenggorokan Dia mengalir Suara Tanpa Mengalir Udara Rakhawa Dan jahat Fed來 Ba Bagina Bayina Ba Bayina Ba Basta Ya Wama Ihtalaf Fih Illa الذina Uto hujungi maja umul bayin maja at-rumul bayin antubah yang bayinah um baik kemudian selanjutnya al-rufah fahadallahu lafzul jalalah kebali sebelumnya fathah fahadallahu al-lazina amanu al-lazizi dan jahat tipis hamzah dan jahat amanu sebelumnya lima 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 ha tipis disini 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 mengalir suaranya karena rokhawah tapi tanpa mengalir udara biizni fahadallahu al-lazina amanu lima talafu fihi minal hati biizni wal-lazina tipis yang tebal lafzul jalalah wal-lazina ya di rokhawah mengalir udara dan suara panjang dua harakat di nadaya sebelumnya kemudian min tawassud ya idogam bihunnah ya idogam bihunnah ya rokhawah hamz dan rokhawah keluar di tengah tengah lidah sya juga huruf tawassi man yasyak u syiddah dan jahat kemudian hamzah i biasa lam tawassud ila si huruf safir kubra si ya huruf safir kubra kesisnya paling kuat kemudian ra huruf takrir maksimal gedrannya dua ila sirat im ti huruf juga huruf syiddah dan jahat ujung di usul sunaya kemudian tawassud maka walaupun kasarah dia tetap baca tebkhim ya haqiki bukan niswi ila sirat im musta itu ya mus sinya huruf safir suara tak syiddah dan hamz ti huruf syiddah dan jahat mustaqim ya ti jadi tidak boleh lepas udara ya kedua-duanya tertahan pada maksuratnya itu pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak gitu ti ya niswi boleh ketika wakaf disini sampai panjang 6 harokat minimal 2 harokat walau yahdi min yasharu ila siratin mustaqim ayy ayy pardon nah ustaz jazaklah khair baik pendengar 88 kudafim nasihat sakit dan dengan sunnah demikian tadi penjelasan singkat dari ustaz bagaimana kita membaca ayat pilihan kita di sabtu sore hari ini yaitu di ayat 213 dari surah al-baqarah nah pendengar sebagian orang merasa tidak sanggup untuk belajar al-quran lagi apalagi di usia tuanya karena katanya sulit katanya padahal membacanya adalah sangat mudah dan tentunya mendatangkan kebaikan dan anda bisa memanfaatkan program kita di 88.2 FM di setiap sabtu sore untuk kembali membawakan waktu anda untuk bisa belajar al-quran dan tentunya bisa langsung mentahsinnya kepada guru kita al-Ustaz tikum-Muhammad dan saatnya anda bisa menelpon kami di 0811 4458 882 0811 4458 882 atau via whatsapp call di 0811 141 3636 0811 141 3636 untuk anda yang mungkin ingin mentahsin bacaan ayat pilihan kita di sore hari ini yaitu di ayat 213 hingga dari surah al-baqarah silahkan kami nantikan telepon anda yang ingin mengecek bacaan al-qurannya di ayat 213 surah al-baqarah atau mungkin anda ingin mentahsin kembali di surah al-fatihahnya atau mungkin ada ayat-ayat tertentu yang anda mungkin masih sulit membacanya silahkan mentahsin langsung kepada guru kita al-satikah Muhammad s. hafiz di sore hari ini guni kami di 0811 445 8882 atau via whatsapp di 0811 141 3636 0811 141 3636 baik tadi sudah ada mencoba terputus panggilan teleponnya bisa mencoba kembali di 0811 445 8882 atau via whatsapp di 0811 141 36 36 kawadalah Ustaz hari ini agak kurang sehat mungkin Ustaz lagi agak serak-serak suaranya ini nah Ustaz syafakallah masih tetap bersemangat juga untuk bisa mengajarkan kita lagi di sore hari ini wala kalafiq Ustaz baik silahkan pendengar yang ingin mentahsin bacaan Al-Qurannya di 0811 445 8882 atau via whatsapp di 0811 141 3636 insyaallah kita memberi kesempatan kepada sebuah golongan yang ingin ikutan mentahsin bacaan Al-Qurannya bisa memilih membaca di ayat pindah kita di sore hari ini iaitu di ayat 213 dari surah Al-Baqarah atau bisa juga kembali mentahsin di surah Al-Fatihah atau di surah atau ayat-ayat lainnya dari Al-Quran silahkan hubungi kami di 0811 445 8882 atau via whatsapp call di 0811 141 3636 baik kita sebalik menunggu penelepon mungkin ada yang besar mau start baca baca baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh belajar ngaji dengan siapa di mana ibu mariam di goa berkalau fiqh ibu mariam di goa baik silahkan ibu mariam membaca ayat 213 dari surah Al-Baqarah A'udzubillahiminasyaitonirojim Bismillahirrahmanirrahim 5 15 25 21 25 26 27 27 29 32 32 Kedua ikhfa, tanwil kemudian fa, yang sama ditahan dua harakan. Kedua-duanya begini. Kemudian kita cuci di atas nun, guna di situ. Baik. Ketika menyebutkan qaf, itu tanpa memunyungkan bibir. Karena di huruf kasrah, bibirnya meringis. Baik. 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 Di fu, hanya dua harakan panjangnya. Ya baik. Sini huruf Ba jadi, Ba jadi tidak langsung berkampur dengan In. Jadi huruf Ba dibaca jelas. Ya baik. Wa hadah Allahul ladina amanu limahtalafu fihi minal haqq. Amanu di dunia panjang hanya dua harakat. Sebenarnya tadi huruf tal tipis yang tebal hanya Laftul Jalalah. Fahad Allah الذين amanu lima aktalafu fihi minal haq bi-isnih. Ya baik. Sini tipis tidak boleh tebal karena pengaruh Laftul Jalalah. Wallahu yahdi man yasha'u ila sirat si. Juga tebal. Si. Ila siratim tim. Dia ditekan. Itu kan dia syedah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ya baik. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 106 8882 Atau anda bisa menelpon via WhatsApp call di 081 141 3636 081 141 3636 di hari ini kita mentahsin di satu ayat surah Al Baqarah di ayat 213. Baik. Mungkin bisa melanjutkan tadi Ustaz yang ingin ikut membacakan. Ustaz yang ingin ikut membacakan. Al-Fatihah 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 Bukanlah ya 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 selamat menikmati Al-Fatihah 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 Al-Fatihah